Pengurus cabang Robito Mahid Islamiyah atau PCRMI NU Kabupaten Kebumen, soan kekediaman para sesepuh Nadatul Ulama NU Kebumen. Kegiatan roadshow ini bertujuan untuk mendapatkan arahan dan bimbingan serta nasihat dari sesepuh NU untuk keberlangsungan RMI. Roadshow RMI ini dimulai Minggu 24 Agustus 2020 menuju ke wilayah barat seperti kekediaman Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Kebumen, Kiai Haji Nurswadik Abdurrahman di Komplek Pondok Pesantren Mambaul Hisam Kecamatan Karanganyar, Kiai Haji Habib Daldiri pengasuh Pondok Pesantren Jari Yul Ulum Kecamatan Kuarasan, Kiai Haji Ahmad Bukhori selaku sesepuh NU Kecamatan Ayah sekaligus pengurus Rois Syurya MWCNU Ayah, dan Kiai Haji Syaiful Munir pengasuh Pondok Pesantren Nurul Falah Kecamatan Seruang. Ketua RMI NU Kebumen Gus Fahruddin Ahmad Nawawi mengatakan, selain menjaga silaturahmi dengan para sesepuh NU, RMI juga meminta arahan bimbingan serta petua agar kepengurusan RMI periode sekarang benar-benar dapat bekerja dengan baik dan bermanfaat. Dirinya berharap pengurus RMI saat ini dapat berjalan dengan baik dan masukan-masukan serta arahan dari para sesepuh dapat dilaksanakan dan dapat memberi kemanfaatan bagi Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Kebumen. Persilat wakim berhadap kesepuhan, yang kedua tentunya untuk keberlangsungan kepengurusan RMI ke depan, dan ini meminta bimbingan dan arahan dari kesepuhan tersebut agar pengurusan RMI ke depan sekarang itu benar-benar berjalan pada levelnya dan berkejar dengan baik dan bisa memberikan kemanfaatan untuk Pondok Pesantren di Kabupaten Kebumen ataupun Mata Ternyata di Kabupaten Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih.